Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji Didukung oleh Ya pemirsa ada berbagai fasilitas di Masjidil Haram Untuk membantu para jemaah beribadah di Tanah Suci Ya salah satunya adalah memberikan buku ibadah secara gratis Kepada para jemaah Berikut liputan dari Cika Multazam dan Juru Kamera di Mas Prasetyo Beragam fasilitas ditingkatkan guna memberikan layanan kepada jemaah calon haji di Mekah Seperti halnya di Masjidil Haram Panitia penyelenggara ibadah umroh dan haji memberikan buku gratis kepada jemaah Agar dapat beribadah sesuai yang disariatkan Lokasi pembagian buku ini begitu dekat dengan pintu masuk Masjidil Haram Ya ini adalah salah satu bagian di salah satu kawasan di Masjidil Haram Tepatnya di gate 74 ada satu sebuah counter begitu ya Di sini menyediakan pembagian buku secara gratis Saya tadi di sini menanyakan dan benar sekali dari penjaga saya hanya menyebutkan Saya berasal dari mana tadi saya katakan Indonesia Maka saya langsung diberikan buku dalam bahasa Indonesia Ini adalah salah satunya ini berjudul Benteng Tauhid Di sini isinya sangat bermanfaat sekali Mengenai ibadah-ibadah yang disariatkan kemudian tentunya ibadah yang dilarang Kemudian ada lagi sebuah lembaran di sini juga isinya cukup penting Yakni akidah yang benar dalam masalah tawasul Di dalam menu di sini jelaskan tawasul yang disariatkan Dan juga tawasul yang mengandung kesyirikan dan tawasul bid'ah Tidak hanya buku-buku dalam bahasa Indonesia di sini juga tentunya disediakan lembaran atau buku dalam bahasa Arab Kemudian bahasa Inggris dan yang terakhir adalah dengan menggunakan bahasa Turki Jadi bagi Anda juga di sini cukup mengatakan asal Anda dari mana dan langsung bisa mendapatkan buku ini secara gratis Tidak hanya mendapatkan buku, saya di sini juga mendapatkan bonus nih Makanan, saya mendapatkan makanan di sini Krim keju, di sini saya mendapatkan juga secara gratis dan kemudian juga biskuit Juga dengan gratis, bermanfaat sekali Selain memberikan buku gratis, ada juga fasilitas lainnya Bagi Anda yang belum mengetahui, saat ini telah tersedia eskalator menuju ke bagian atas Masjidil Haram Sebelumnya, eskalator yang digunakan berada di pintu 16 Saat ini, eskalator juga tersedia di pintu 91 yang terletak tak jauh dari pintu King Abdul Aziz Melalui eskalator ini, para jamaah bisa langsung menuju ke bagian atas Masjidil Haram untuk sholat ataupun tawaf Ya, sholat di atas Masjidil Haram juga bisa dilakukan Dan saya saat ini tengah berada di atas Masjidil Haram Anda yang belum tahu mengaksesnya, Anda bisa mengakses di gate 91 Di situ tidak jauh, ada eskalator yang langsung menuju ke atas Masjidil Haram Selain bisa dilakukan sholat di atas Masjidil Haram Di sini juga para jamaah saya lihat juga bisa bertawaf Mengelilingi kabah di atas Masjidil Haram Dan biasanya kalau sholat, di sini para jamaah memilih sholat subuh atau sholat maghrib dan isya Sementara untuk sholat asar dan sholat zuhur Biasanya dilakukan di bawah karena memang di atas suhunya cukup panas Cikal Mutazam, Dimas Persetio, Berita 1, Mekah Arab Saudi Sampai jumpa di atas Masjidil Haram